Cuaca panas sedang melanda beberapa negara di Asia dalam beberapa hari belakangan. Tak terkecuali di Indonesia. BMKG menyampaikan bahwa suhu maksimum harian yang pernah tercatat mencapai 37,2 derajat Celcius lewat pengamatan stasiun BMKG di Ciputat pada Selasa, 25 April 2023. Hingga kini, BMKG masih merilis suhu maksimum yang berada dalam kisaran 3,4 derajat Celcius hingga 3,6 derajat Celcius di beberapa lokasi di Indonesia. Lantas, apa dampak, dan kapan puncak suhu panas akan terjadi di Indonesia? Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Kemengkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, suhu panas yang terjadi di Indonesia memiliki beberapa dampak untuk tubuh. Jika sering terpapar cuaca panas, seseorang akan mengalami masalah kesehatan yang disebut heatstroke, ujarnya. Heatstroke merupakan kondisi ketika tubuh tidak dapat mengontrol suhu badan. Ini merupakan kondisi paling berat akibat cuaca panas. Selain itu, dampak lain dari cuaca panas bagi tubuh adalah dehidrasi. Dehidrasi merupakan kondisi ketidakseimbangan yang ditandai dengan defisiensi atau kekurangan cairan dan elektrolit. Terpisah, Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Supari menyebutkan bahwa suhu atau cuaca panas yang terjadi di Indonesia masih dalam batas normal dan wajar. Sebenarnya suhu yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia masih dalam range historis pencatatan suhu kita, jadi bukan rekor baru sebetulnya, ujarnya. Kendati demikian, ia menyampaikan beberapa dampak akibat dari suhu panas yang bisa terjadi, beberapa di antaranya sebagai berikut. Satu, dehidrasi. Dua, mengeluarkan keringat secara berlebih. Tiga, tingkat kenyamanan saat melakukan aktivitas berkurang karena tubuh akan terasa gerah dan panas. Empat, kelelahan dan mudah pingsan. Lebih lanjut, Supari menyampaikan bahwa masing-masing daerah memiliki pola puncak suhu maksimum yang berbeda-beda. Secara umum, suhu atau cuaca panas di Indonesia mencapai puncaknya pada April dan Oktober 2023 yang juga mengikuti gerak semua matahari. Namun, ada juga beberapa daerah yang sepanjang musim kemarau nanti suhunya tetap panas karena tingginya penyinaran matahari akibat langit yang cerah, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!